oke sekarang saatnya kita membuat model users karena saya sudah membuat perintah memanggil model namanya model users jadi kita buat dulu model users kita buat file baru kemudian saya copy ini nya karena saya males ngetiknya itu saya ctrl V terus saya save saya simpan di dalam folder model oke kemudian saya beri nama users.php seperti itu lalu kemudian saya membuat perintah class users namanya harus sama nama ini harus sama dengan nama yang ada di sini oke nama filenya harus sama persis dengan nama kelasnya extends kita melakukan perluasan dari C model kemudian saya lakukan sedikit variasi aja sebenarnya enggak rumit function login saya beri sebuah nama bahwa fungsi baru namanya login Anda boleh pakai nama apa misalkan masuk gitu saya beri nama di sini email password karena saya ingin email dan password yang saya pakai lalu kemudian di sini saya beri nama this db select saya ingin semuanya Anda bisa menghemat penulisan dengan seperti ini atau tulis apa adanya filenya itu kemarin di SQL kolomnya itu ada with username name email sama password oke saya ingin semuanya saya dapatkan berarti saya pilih with username name email dan password oke seperti itu lalu kemudian saya beri perintah saya beri perintah disdb ini adalah standar perintah dari apa namanya codigniter from dari data tabel namanya adalah database tabelnya itu adalah cusers jadi saya tulis disininya cusers oke kemudian disdb terus disini saya beri nama where jadi tidak semuanya tentu saya teriksa maka saya harus memilih salah satu aja email where emailnya itu adalah email jadi data data dari tabel cusers itu yang saya ambil adalah yang nama emailnya sesuai data emailnya sesuai dengan email variable yang disini oke kemudian saya beri nama this db saya beri perintah lagi where lagi password oke saya lebih suka seperti ini walaupun kelihatannya panjang tapi saya lebih suka terstruktur aja sebenarnya mah ini kemudian saya beri nama password ingat kita membuatnya itu menggunakan perintah md5 untuk mengacaknya tapi sebenarnya md5 masih bisa kita cari kelemahannya nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan saltnya ya mudah-mudahan this oke sorry setelah saya sudah dapatkan semua kemudian saya query saya dapatkan permintaan dari data pada tabel database nya this kemudian db kemudian saya beri perintah get oke seperti itu lalu kemudian kalau seandainya bagaimana datanya tidak ada itu gampang sekali untuk tahunya saya beri aja if query gitu terus ini saya beri nama num rows artinya kalau jumlahnya itu sama dengan satu berarti datanya ada kalau tidak ya berarti datanya tidak ada itu aja gampang kan ini kemudian saya beri nama query terus result oke nah selanjutnya else kalau kalau seandainya datanya tidak ada ya berarti return false nah berarti login ini kalau salah outputnya adalah false seperti itu terus lalu kemudian saya senang dengan mengambil data constructnya dari parent nya construct dari parent cg model seperti itu suatu waktu nanti akan perlu kita akan menggunakan itu nanti ya mudah-mudahan selesai nah sekarang saya sudah buat mari kita lihat kenapa saya beri nama login disini saya ulang sekali lagi karena disini saya menggunakan setelah load oke setelah saya meloat user berarti seluruh fungsi yang ada di dalam kelas user akan bisa saya gunakan oke di sini perintahnya adalah users login berarti saya harus membuat fungsi namanya login di dalamnya nah seperti itu gampang kan oke kemudian kita save semuanya selesai di tutorial bagaimana membuat model users bagaimana membuat model users selamat menikmati arg 1